Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji Hanymi Allah SWT Tuhan semesta alam Yang sampai hari ini kita masih diberikan limpahan rahmatnya Sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali Di ruang podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Sumakassar Dalam rangkaian kegiatan seminar akademik Yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Sumakassar Salam salawat Tetap tercurahkan kepada Nabi kita Dari Muhammad SAW Sebagai uswatun hasanah Suri Tola dan bagi kita semua Baik pemirsa podcast PEP Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali Di kegiatan seminar akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Sumakassar Dan insyaallah Hari ini kita Kedatangan dari sumber yang luar biasa Ya saya kira Tak asing lagi baik kita Di kampus khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Sumakassar Dan insyaallah Kita pada hari ini akan membahas Mengenai Bagaimana prospek ekonomi Tahun 2023 Dan sebelum Saya Memberikan Kepada narasumber kita pada hari ini Saya terlebih dahulu Akan membacakan Sipi beliau Nama Bapak Prof Dr. Ahmad S.E.M.S.I Tempat tanggal lahir Maruanging 31 Desember 1965 Alamat BTN Goalestari Blok E Nombor 18 Sungguh Minasa Nombor telpon 081-343-895-559 Kemudian Riwat pendidikan beliau S1 Di S.E.E. IPUP Bidang Ilmu Manajemen Tahun Tahun 1984 Sampai 1988 Kemudian S2 Di Universitas Hasanuddin Bidang Ilmu Manajemen Agribisnis Tahun 1961 Sampai 1993 Kemudian Melanjutkan S3 Di Institut Institut Pertanian Bogor Bidang Ilmu Ilmu Ekonomi Pertanian Tahun 2018 Sampai Tahun 2012 Alhamdulillah Beliau juga Sudah Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismu Makassar Kemudian Pekerjaan Beliau Tentunya Sebagai dosen Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismu Makassar Kemudian Juga Aktif Dalam Penelitian Dan Beliau Sebagai Penulis Buku Jadi Teman-teman Mahasiswa Jadi Sudah Banyak Karya-karya Beliau Kita Bisa Lihat Dalam Artikel Jurnal Dan Buku-buku Dan Saya Kira Banyak Literasi-literasi Atau Buku Beliau Yang Tersebar Di Perpustakaan Baik Di Perpustakaan Pusat Unismu Makassar Baik Pemirsa Dimanapun Anda Berada Pada Hari Ini Kita Memberikan Kesempatan Kepada Narasumber Kita Pada Hari Ini Untuk Menyampaikan Materi Terkait Prospek Ekonomi Di Tahun 2023 Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Terima Terima Kasih Bismillahir Rahmanir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Rabbi Shrahli Sadri Wayasirli Amri Wah Luluh Datami Lisan Yak Kau Kau Lih Di Pertama-tama Mari kita Memanjatkan Puji Dan Syukur Keirat Allah Subhanahu Karena Dengan Rahmat Dan Karunianya Juala Sehingga Pada Pagi Hari Ini Kita Diberi Kesehatan Kita Diberi Kekuatan Sehingga Bisa Berjumpa Berbincang Dalam Rangka Bisa Berbicara Berbincang Tentang Prospek Ekonomi Khususnya Indonesia Di Tahun 2023 Yang Akan Datang Jadi Tema Ini Menarik Diberikan Oleh Panitia Untuk Kita Berbicarakan Tentang Prospek Ekonomi Indonesia 2023 Ini Terkait Dengan Apa Namanya APBN Kita Yang Baru-baru Diketuk Palu Oleh Pemerintah Biasanya Setiap Tanggal 17 Agustus Itu Dibacakan Nota Keuangan Jadi Disitu Bisa Kita Melihat Bagaimana Apa Namanya Ekonomi Perencanaan Ekonomi Indonesia Satu Tahun Kedepan Jadi Terutama Di Tahun 2023 Oke Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Prospek Ekonomi Tentu Pertama-tama Kita Harus Melihat Dulu Indikator Ekonomi Makro Indonesia Jadi Indikator Ekonomi Yang Perlu Kita Perhatikan Tentu Yang Pertama Adalah Indikator Pertumbuhan Ekonomi Jadi Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tentu Kita Harus Melihat Data Time Series Data-data Pertumbuhan Ekonomi Tahun Lalu Dan Kira-kira Bagaimana Kedepannya Nah Tentu Pertumbuhan Ekonomi Disini Kita Pasti Mengharap Bahwa Ekonomi Kita Tumbuh Lebih Tinggi Dibanding Tahun Sebelumnya Apalagi Ini Sudah Pasca Corona Dan Harapan Kita Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Itu Bisa Berkualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Itu Yang Dimaksud Adalah Ekonomi Tumbuh Dengan Tinggi Kemudian Bisa Mengurangi Pengangguran Ya Jadi Berkualitas Itu Jadi Artinya Dia Tumbuh Tinggi Kemudian Pengangguran Berkurang Dan Kemiskinan Berkurang Nah Itu Yang Dimaksud Itu Nah Jadi Kalau Hanya Tumbuh Tinggi Terus Pengangguran Tidak Berkurang Atau Kemiskinan Tidak Berkurang Berarti Itu Namanya Yang Tumbuh Hanya Orang Kaya Yang Tumbuh Jadi Kita Harap Pertumbuhan Ekonomi Itu Harapan Kita Adalah Ekonomi Tumbuh Baik Kemudian Diiringi Dengan Kemiskinan Berkurang Dan Pengangguran Berkurang Istilahnya Projob Dan Pro Profur Jadi Jadi Kita Harus Apa Namanya Yang Pertama Harus Mengurangi Kemiskinan Dan Harus Mengurangi Pengangguran Nah Itu Itu Yang Nanti Kita Coba Lihat Kalau Kita Lihat Dari Sisi Pertumbuhan Ekonomi Kita Lihat Dari Sisi Indikator Jadi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Itu Satu Negara Kita Bisa Lihat Dari Sisi Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Pengangguran Kemudian Dari Sisi Kemiskinan Jadi Itu Harapan Kita Nah Kemudian Yang Keempat Adalah Masalah Ketimpangan Jadi Bagaimana Ketimpangan Antara Si Terkurang Nah Kemudian Persoalan Implasi Itu Juga Harus Bisa Terkendali Nah Dan Yang Tidak Kala Juga Adalah Persoalan Nilai Tukar Nah Kita Mulai Dari Indikator Pertama Kita Coba Lihat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Tahun Ketahun Jadi Kita Lihat Bahwa Paham Bersama Bahwa Pada Tahun 2020 Jadi Awal Corona Itu Kita Lihat Pertumbuhan Ekonomi Kita Disitu Tumbuh Minus 2,07% Kemudian Tahun Kemarin Tahun 2020 21 Ya Tahun 2021 Ekonomi Kita Sudah Mulai Tumbuh 3,69% Jadi Itu pun Masih Musim Corona Musim Corona Kemudian Di Tahun 2022 Sekarang Ini Sudah Ada Kabar Baik Sudah 2 Triwulan Pertama Ekonomi Kita Tumbuh Dengan Bagus Bahkan Triwulan Kedua Kemarin Ekonomi Kita Mencapai Rekor Tumbus 5,44% Itu Cukup Bagus Dan Perlu Kita Syukuri Cuma Perlu Apa Namanya Kembali Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Apakah Ekonomi Kita Tumbuh Yang 5,44% Itu Diiringi Dengan Kemiskinan Yang Turun Diiringi Dengan Pengangguran Yang Turun Nah Itu Harapan Kita Karena Data-data Itu Sudah Sudah Ada Di Rilis BPS Jadi Itu Data 2022 Jadi Kita Harapkan Seperti Itu Nah Kemudian Kita Coba Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Kita Dengan Negara-negara Sahabat Dengan Negara-negara Dagang Kita Yang Besar Seperti Misalnya Cina Vietnam Kita Melihat Bagaimana Ekonomi Tiongkok Dan Ekonomi Vietnam Ini Dalam Tiga Tahun Terakhir Ini Tumbuh Cukup Bagus Jadi Masih Kalah Dengan Kita Jadi Indonesia Kita Kalah Dengan Cina Kita Kalah Dengan Vietnam Kita Kalah Dengan Bangladesh Nah Tapi Dibandingkan Dengan Negara-negara Tetangga Yang Lain Seperti Malaysia Thailand Filipin Kita Jauh Lebih Bagus Ekonomi Kita Jauh Lebih Bagus Dalam Tiga Tahun Terakhir Jadi Itu Yang Jadi Tahun 2019 Sampai 2021 Ya Data Statistik Yang Ada Karena Data 2022 Ini Belum Belum Keluar Karena Masih Sementara Berjalan Jadi Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ekonomi Kita Cukup Bagus Ya Walaupun Tidak Tidak Yang Terbaik Karena Masih Ada Beberapa Negara Yang Lebih Baik Dari Kita Jadi Ini Masih Tantangan Besar Kedepan Jadi Itu Yang Yang Apa Namanya Kalau Kita Bandingkan Dengan Negara-negara Dagang Besar Kita Tetangga Tetangga Kita 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 Bandingkan Jadi Ekonomi Kita Tidak Bisa Dikatakan Yang Terbaik Tapi Tidak Bisa Kita Katakan Yang Terjelek Kemudian Dari Sisi Implasi Ini Implasi Kita Ini Dari Tahun Ke Tahun Kelihatannya Di era Jokowi Ini Implasi Cukup Terkendali Ini Yang Betul-betul Apa Namanya Kita Harus Akui Juga Bahwa Jokowi Sukses Dalam Hal Mengendalikan Implasi Jadi Implasi Di era Jokowi Itu Rata-rata Sudah Dibawa 5% Bahkan Dibawa 4% Di era Jokowi Jadi Saya Tidak Tahu Nanti Kedepan Ini Setelah Adanya Guncangan Harga Minyak Kemarin Itu Kemungkinan Bisa Agak Naik Implasi Karena Ada Guncangan Seperti Itu Dan Itu Kemungkinan Bisa Mencapai 4-5% Implasi Karena Ada Ada Shock Dari Harga Minyak Yang Tentunya Akan Berdampak Terhadap Kenaikan Harga Dan Ini Cukup Besar Terutama Bahan Bakar Bersubsidi Petrolite Dan Solar Itu Yang Cukup Besar Kenaikan Harganya Sehingga Bagaimanapun Juga Itu Akan Berpengaruh Terhadap Implasi Di Situ Kemudian Dari Sisi Pengangguran Dari Sisi Pengangguran Sebelum Corona Juga Cukup Bagus Sebenarnya Ada Tren Penurunan Pengangguran Jadi Ada Tren Penurunan Pengangguran Tapi Setelah Terjadi Corona Di Tahun 2020 Itu Di Tahun 2020 Ada Langsung Lonjakan Yang Cukup Besar Disitu Pengangguran Tapi Kembali Mulai Turun Di 2021 Dan 2022 Sekarang Ini Itu Yang Di Data Pengangguran Jadi Apa Namanya Penyerapan Tenaga Kerja Yang Tadinya Banyak Menganggur Seperti Terutama Di Sektor Perhotelan Transportasi Di Tahun 2022 Sekarang Sudah Kembali Menggeliak Ekonomi Kita Disitu Jadi Harapan Kita Bahwa Ekonomi Kita Di 2022 Ini Bisa Lebih Bagus Demikian Juga Dengan 2023 Yang Akan Datang Kemudian Indikator Selanjutnya Misalnya Kemiskinan Indikator Kemiskinan Jadi Kita Juga Lihat Indikator Kemiskinan Ada Kecenderungan Menurun Walaupun Pada Saat Kondisi Kemarin Corona Ada Lonjakan Kemiskinan Juga Tidak Bisa Dipungkiri Tidak Bisa Dipungkiri Ada Lonjakan Kemiskinan Disitu Jadi Bisa Yang tadinya Dari 10% Penduduk Miskin Di Tahun 2018 Kemudian Turun Menjadi 9% Lebih Kemudian Kembali Naik Lagi Hampir 10% Di Tahun 2020 Nanti 2021 Kembali Mengalami Sedikit Kemenurunan 9,7% Di Tahun 2021 Mudah-mudahan Di Tahun 2022 Ini bisa Kembali Turun Dengan Dan Harapan Kita Bahwa Dengan Kenaikan BBN Ini Bisa Tidak Apa Namanya Kemiskinan Tidak Melonjak Karena Ada Ada Kompensasi Disitu Ada BLT Ada Subsidi Upah Jadi Harapan Kita Dengan Adanya Kompensasi Seperti Itu Bisa Apa Namanya Tidak Menambah Kemiskinan Masalah Kemiskinan Di Negara Ini Seperti Itu Kemudian Dari Sisi Ketimpangan Jadi Ini Saya Bicara Indikator Jadi Dari Sisi Ketimpangan Pembangunan Ini Saya Pakai Apa Namanya Rasio Gini Kalau kita Bicara Rasio Gini Berarti Kita Bicara Tentang Ketimpangan Pendapatan Antara Si Kaya Dengan Si Miskin Jadi Data Terakhir Kita Lihat Bahwa Tingkat Ketimpangan Kita Itu Di Kota Itu Sangat Tinggi Ketimpangan Di Kota Itu Masih Rasio Gini Kita Masih Hampir 0,4 Jadi Ketimpangan Antara Orang Kaya Dengan Orang Miskin Itu Sangat Tinggi Jadi Kalau Di Desa Tingkat Ketimpangan Tidak Terlalu Tingkat Ketimpangan Di Desa Itu Hanya 0,3 Jadi Cukup Merata Artinya Pendapatan Di Desa Tidak Terlalu Cukup Bagus Di Desa Seandainya Sebenarnya Kalau Dirata-ratakan Indonesia Seperti Di Desa Ini 0,3 Ini Cukup Bagus Kita Punya Tapi Sayang Sekali Masih Sangat Tinggi Untuk Kalau Di 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 Agregasi Antara Desa Dan Kota Itu Masih Cukup Tinggi Itu Masih Sampai 0,38 Jadi Kalau Apa Namanya Indeks Gini Sampai 0,4 Itu Sudah Dianggap Sebenarnya Para Ketimpangan Ukuran Para Ketimpangannya Itu Suatu Bangsa Jadi Ketimpangan Antara Kaya Dengan Miskin Itu Sudah Tapi Sekarang Alhamdulillah Sudah Bisa Sedikit Turun Dia Bawa 0,4 Nah Jadi Itu Yang Indikator Ketimpangan Nah Kalau Kita Melihat Dari Sisi Apa Namanya Asumsi Dasar Makro Ekonomi Dalam Penyusunan APBN Kita Jadi Apa Namanya Tahun 2023 Itu Pemerintah Sudah Menyusun APBN Dengan Asumsi Bahwa Tahun Depan Indonesia Akan Tumbuh 5,3% Ekonomi Kita Jadi Itu Target Tahun 2023 Mudah-mudahan Bisa Bisa Dicapai Kemudian Nilai Tukar Rupiah Juga Ini Diharapkan Stabil Di 14.750 Itu Kedepan Jadi Sekarang Kurang lebih Seperti Itu Jadi Kisaran Rupiah Karena Kalau Salah Satu Tolok Kukur Juga Bagi Pengusaha Pengusaha Ekspor Impor Itu Adalah Stabilitas Nilai Tukar Karena Kalau Kita Berdagang Satu Negara Dengan Negara Lain Kita Butuh Kepastian Kalau Kita Beli Disana Mobil Misalnya Kita Beli Mobil Di Jepang Misalnya Harganya Misalnya 100.000 Yen Berarti Kalau Kita Bawa Di Indonesia Dengan Harga 100 Berarti Dengan Nilai Tukar Misalnya 1 Yen Sama Dengan 100 Ribu Berarti Dijual Di Indonesia Kalau Berarti 100 Juta Jadi Kalau Kita Mau Untung 20% Berarti Dilepas Sebagai Salah Satu Ukuran Keberhasilan Ekonomi Jadi Dalam Tukar Yang Stabil Tentu Harapan Kita Seperti Itu Nah Kemudian Tingkat Suku Bunga Ini Penting Jadi Kalau Tahun Depan Target Suku Bunga Ini Saya Lihat Agak Tinggi Indonesia Jadi Itu Untuk Mengendalikan Implasi Jadi Target Tingkat Suku Bunga Apa Namanya Sun Ya 10 Tahun Sun Itu Singkatan Dari Surat Tutan Negara Jadi 7,9% Ini Cukup Cukup Tinggi Itu Naik Dari Apa Namanya Dari Tahun Sebelumnya Tahun Sekarang Ya Tahun Sekarang Itu Nggak Sampai 7% Itu Target Berarti Ini Apa Namanya Ini Ini Sebenarnya Agak Rawan Bagi Pengusaha Karena Ini Kalau Suku Bunga Tinggi Berarti Gerak Investasi Itu Bisa Lambat Karena Orang Meminjam Uang Ribang Itu Berarti Biayanya Mahal Jadi Ini Yang Agak Membahayakan Sebenarnya Kalau Suku Bunga Tinggi Harga Harga Minyak Minyak Mentah Juga Diasumsi APBN Ini Sebenarnya Cukup Realistis Juga Ya Karena Ada Sekarang Pergerakan Nilai Minyak Dunia Cenderung Menurun Sudah Dua Bulan Terakhir Jadi Disini Pemerintah Menargetkan Harga Minyak Dunia Tahun Depan Itu 90% Jadi Seperti Itu Jadi Kita Optimis lah Apa Namanya Ekonomi Kita Di Tahun 2023 Bisa Lebih Bagus Dari 2022 Yang Sekarang Ini Apalagi Ini Sudah Masuk Tahun Kedua Pasca Pandemi Corona Tentu Harapan Kita Bisa Lebih 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 Kencang Lagi Dan Kita Selaku Seorang Ekonom Kita Harus Selalu Optimis Berpikir Kedepan Bahwa Ekonomi Kita Bisa Lebih Bagus Kedepan Oke Saya Pikir Itu Sementara Mungkin Ada Dialog Barangkali Baik Terima kasih Prof Atas Penyampaian Materi Pada Hari Ini Dan Saya Rasa Luar Biasa Dan Sangat Mengedukasi Pada Kita Semua Baik Prof Terkait Pertumbuhan Ekonomi Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Terkait Ekonomi Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Tentunya Ada Harapan Harapan Bahwa Kita Berharap Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Ini Stabil Meningkat Secara Dinamis Dan Terasa Permasalahan Ekonomi Kita Selesaikan Bersama Tapi Tapi Pak Ini Ada Banyak Pertanyaan Mungkin Terkait Kondisi Ekonomi Kita Sekarang Di Indonesia Pertama Tadi Apa Namanya Dua Tahun Ini Kita Telah Berada Pada Kondisi Yang Kurang Stabil Apalagi Pandemi Kemarin Dan Itu Sangat Mempengaruhi Perekonomian Indonesia Apatah Lagi Perekonomian Di Masing Individu Masyarakat Terutama Dengan Menurunnya Apa Namanya Daya Beli Daya Beli Dan Sebagainya Terus Sekarang Pak Kita Diverhadapkan Lagi Dengan Kondisi Yang Sangat Merasakan Mungkin Masyarakat Dengan Kenaikan Harga Minyak Harga Minyak Itu Dan Ya Saya Rasa Tadi Prof Katakan Bahwa Pertemuan Ekonomi Itu Harus Diikuti Dengan Berkurang Yang Ketemiskinan Dan Pengangguran Tapi Prof Dengan Adanya Kenaikan Harga BBM Ini Dan Tidak Ada Kenaikan Pendapatan Mungkin Pendapatan Masyarakat Pasti Akan Mempengaruhi Daya Saving Saving Masyarakat Itu Kan Akan Berkurang Dengan Adanya Kenaikan Minyak Ini Karena Dengan Adanya Kenaikan Minyak Ini Akan Diikuti Dengan Kenaikan Harga Harga Pokok Yang Lain Jadi Kira-kira Bagaimana Tangkapan Prof Dengan Adanya Kenaikan Minyak Ini Apakah Ini Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Telah Ditargetkan Di Tahun 2023 Atau Bagaimana Prof Maksudnya Apakah Ini Akan Berkesinambung Dengan Kondisi Ekonomi Kita Di Tahun 2023 Itu Dengan Kenaikannya Harga BBM Jadi Oke Jadi Ini Pertanyaan Menarik Tentang Harga BBM Karena Ini Memang Sekarang Yang Pertanyaan Yang Seksi Sekarang Tentang Harga BBM Jadi Ini Kenaikan Harga BBM Ini Sebenarnya Kan Terkait Dengan Subsidi Energi Terkait Dengan Subsidi Energi Jadi Kalau Kita Bicara Subsidi Secara Teori Kan Kalau Kita Orang Ekonomi Subsidi Itu Sama Dengan Sebenarnya Pajak Negatif Kalau Pajak Itu Kan Dipungut Dari Masyarakat Nah Sementara Subsidi Itu Kan Diberikan Kepada Masyarakat Alasan Pemerintah Ini Subsidi Energi Ini Kan Menaikan Ini Karena Sebenarnya Tentu Yang Pertama Alasan Substansi Yang Pertama Itu Membebani APBN Tentu Itu Alasan Pertama Kemudian Argumen Selanjutnya Adalah Argumen BBM Dinaikan Karena Katanya Tidak Tepat Sasaran Jadi Itulah Yang Membuat BBM Naik Jadi Terbebani APBN Kalau Kita Lihat Di Di APBN Kita Di 2023 Ini Ada Subsidi Energi Disini 210 Triliun Subsidi Energi Dan Subsidi Non Energi Itu 86 Triliun Jadi Ada 297 Triliun Jadi Kalau Di Koran Kan Berkembang Sampai 500 Triliun Tapi Kalau Di APBN Kita Ini Di APBN 2013 Itu Subsidi Kita Nilai Totalnya Itu 297 Triliun Itu Yang Ada Di 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 APBN Kita Kemudian Subsidi Energi 210 Triliun Subsidi Non Energi 86 Triliun Pemerintah Pemerintah Menaikkan Harga BBM Itu Alasannya Dari Yang Ada Itu Adalah Terutama Petrolite Petrolite Itu Diproyeksi Bahwa Jumlah Apa Namanya Petrolite Yang Dikonsumsi Dalam Satu Tahun Itu Adalah 97 Eh 29 Juta Kiloliter Untuk Diprediksi 29 Juta Kiloliter Untuk Tahun 2000 2023 Yang Akan Datang Dan Solar Diproyeksi Sekitar 17 Juta Liter Itu Itulah Sebenarnya Yang Disubsidi Dikali Berapa Nilai Subsidinya Saya Juga Tidak Tahu Persis Karena Kita Tidak Tahu Berapa Dibelikan Itu Minyak Tapi Proyeksi Jumlah Jumlah Konsumsi Itu Petrolite Itu 29 Juta Kiloliter Kemudian Apa Namanya Solar Itu Yang Disubsidi Sebanyak 17 Juta Kiloliter Itu Kalau Anggap 1000 Saja Per Liter Atau 2000 Per Liter Itu Cukup Banyak Triliun Itu Puluhan Triliun Itu Itu Yang Coba Dialihkan Pemerintah Jadi Pemerintah Dalam Jangka Pendek Itu Artinya Terbebani APBN Kita Karena Dia Akan Mengeluarkan Dalam Jangka Pendek Itu Akan Mengeluarkan Subsidi BRT Sekian Triliun Dan Subsidi Ada Subsidi Upaya 600 Ribu Untuk Berapa Datanya Untuk 16 Juta Tenaga Kerja 16 Juta Tenaga Kerja Itu Sekian Triliun Jadi Itu Pasti Harapan Kita Kalau Itu Tepat Sasaran Harapan Kita Jumlah Penduduk Miskin Tidak Bertambah Itu Harapannya Kalau Tepat Sasaran Tapi Itu Kan Hanya Dalam Yang Kependek Hanya Tiga Bulan Kedepan Setelah Itu Sudah Tidak Ada Lagi Nah Itu Persoalannya Disitu Saya Selalu Katakan Bahwa Sebenarnya Disitu Pemerintah Gagal Sebenarnya Membuat Diskriminasi Harga Kita Kan Orang Ekonomi Belajar Tentang Diskriminasi Harga Ini Apalagi Ini Kan Apa Namanya Ini Kan Kalau Kita Bicara Energi Itu Kan Ada Monopoli Monopoli Sama Dengan Listrik Kalau Dari Sisi Listrik Kita Coba Lihat Bagaimana Pemerintah Berhasil Dalam Melakukan Diskriminasi Harga Jadi Bagaimana Perbedaan Harga Listrik Antara Rumah Tangga Yang Er Sekian Itu Kan Beda Tarif Itu Namanya Diskriminasi Harga Dan Itu Tidak Pernah Ada Komplain Dari Masyarakat Jadi Diskriminasi Harga Di Listrik Itu Berjalan Dengan Sempurna Sebenarnya Tidak Ada Komplain Dari Masyarakat Yang Mestinya Sebenarnya Pemerintah Juga Bisa Melakukan Diskriminasi Harga Di Tingkat BBM Sehingga Bisa Tepat Sasaran Bahkan Di BBM Sebenarnya Lebih Kalau kita Melihat Secara Nyata Lebih Gampang Karena Di BBM Sudah 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 Diversifikasi Produk Ada Diversifikasi Produk Jadi Mestinya Misalnya Apa Namanya Produk Petrolite Misalnya Ya Hanya Diberi Dibolehkan Kepada Masyarakat Miskin Yang Beli Jadi Dengan Harga Yang Lebih Murah Jadi Itu Semuanya Yang Harus Diatur Mestinya Itu Yang Harus Bisa Diatur Oleh Pertamina Sebenarnya Kalau Itu Tantangan Besar Karena Sudah Ada Beberapa Apa Namanya Diversifikasi Produk Di BBM Ini Ada Petrolite Ada Petromax Ada Turbonya Lagi Ada Macam Sudah Ada Lima Jenis Produk Disitu Jadi Jadi Disitu Mestinya Pemerintah Harus Mencari Pola Bagaimana Melakukan Diskriminasi Harga Disitu Sehingga Betul Betul Apa Namanya Subsidi BBM Ini Tepat Sasaran Jadi Yang Dikenakan Subsidi Itu Ya Betul Betul Masyarakat Tidak Mampu Mestinya Yang Pakai Mobil Gak Usah Pakai Petrolite Itu Sebenarnya Disitu Jadi Disitu Disitu Penerapan Teori Diskriminasi Harga Ya Antara Disitu Pemerintah Gagal Disitu Sebenarnya Disitu Gagal Terutama Pertamina Yang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Apa Namanya BBM Ini Dan Disitulah Keberhasilannya PLM Kita Harus Satui Bahwa PLM Berhasil Disitu Dalam Menerapkan Strategi Diskriminasi Harga Oke Saya Pikir Itu Oke Terima kasih Pak Jadi Itulah Ya Terkait Persoalan BBM Naik Ini Ya Kira-kira Pemerintah Harus Lebih cermat Lagi Dalam Melakukan Pengendalian Harga Dan Ya Harus Tepat Sesaran Targetnya Apalagi Dengan Isu-isu Akan Diberikan PLT Ya Itu Kita Harapkan Supaya PLT Tepat Sesaran Karena Kemarin Dari Pengalaman Tahun-tahun Lalu Ya Banyak Juga Orang Yang Mampu Dapat PLT Jadi Itu Yang Diharapkan Bersama Terus Pak Ini Juga Ada Isu Hari-hari Kemerdekaan Dengan Melonjaknya Utang Negara Yang Tembus 7.000 Triliun Ya Saya Kira Ini Juga Pasti Akan Mengubah APBN Pasti Karena Dimana Pemerintah Mau Mengembalikan Itu Kalau Bukan Dari APBN Dan Pemerintah Sudah Memproyeksikan Kedepannya Bahwa Ekonomi Indonesia Akan Tembus Di Angka 5.3% Kira-kira Kenapa Bisa Yakin Bahwa Ekonomi Indonesia Akan Tumbuh Sedangkan Dengan Bertambahnya Utang Menembus Angka 7.000 Triliun Kira-kira Apa Yang Lakukan Pemerintah Kedepannya Langkah-langkah Apa Sehingga Proyeksi Kedepannya Pertama Ekonomi Meningkat Ini Menarik Ini Sebenarnya Untuk Mencapai Pertumbuhan Yang Tinggi Itu Perlu Kita Pahami Dulu Bahwa Tahun Depan Tahun Depan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Itu Yang Kemudian Disahkan Menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Itu Sudah Tidak Berlaku Lagi Apa Isi Dari Perpu Itu Dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2020 Itu Hanya Jadi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Itu Ini Sebenarnya Undang Undang Darurat Tentang Corona Nah Dimana Disitu Pemerintah Diisinkan Berutang Banyak Nah Itu Disitu Undang Undang Ini Sebenarnya Yang Mengisinkan Pemerintah Berutang Banyak Jadi Melebihi Target Di APBN Sebelumnya Itu 3% Dari PDB Jadi Makanya Di Tahun 2020 Di Tahun 2021 Di Tahun 2022 Itu Utang Kita Membengkak Disitu Setiap Tahun Hampir 1.000 Triliun Diambil Pemerintah Nah Di Tahun 2023 Itu Tidak Boleh Lagi Karena Undang Undang Itu Hanya Berlaku Sampai 2022 Nah Ini Juga Sebenarnya Yang Menjadi Dasar Pemerintah Dinaikkannya BBM Karena Tidak Ada Uang Lagi Nah Ini Sebenarnya Yang Menjadi Dasar Pemerintah Karena Di APBN Kita Kedepan Itu Kita Targetkan Apa Namanya APBN Kita Dari sisi Pengeluaran Itu Sudah Sekitar 3.000 Triliun Tahun Depan APBN Kita Dari Sisi Pengeluaran Ya Dari Sisi Pengeluaran Itu 3.041 Triliun Target APBN Sementara Sementara Pendapatan Negara Dari Dalam Negeri Itu Hanya 244 Dan Kita Tidak Bisa Berhutang Lagi Lebih Dari 600 Triliun Jadi Ini Sebenarnya Antisipasi Dari Pemerintah Dianekan BBM Supaya Subsidi Tidak Membengkak Sehingga Tidak Memberatkan Itu Tidak Menambah Utang Yang Terlalu Besar Lagi Jadi Karena Apa Namanya APBN Kita Itu Kalau Kita Sudah Terbiasa Belanja Banyak Kan Susah Mengerem Belanja Jadi APBN Kita Kemarin Sudah 3.000 Triliun Jadi Tidak Mungkin Diturunkan Lagi Terlalu Jauh Jadi Itu Dasarnya Sebenarnya Mungkin Itu Salah Satu Dasar Dari Pemerintah Itu Menaikan BBM Untuk Mengurangi Subsidi Subsidi Sehingga Sehingga Apa Namanya Supaya Pertumbuhan Tetap Jalan Karena Dari Sisi Stimulus Pemerintah Nanti Tetap Jalan Tetap Jalan Jadi Itu Harapannya Sebenarnya Jadi Itu Menjadi Dasar Juga Sebenarnya Pemerintah Menaikan BBM Karena Tahun Depan Kita Tidak Bisa Berhutan Sampai 800 Triliun Nah Jadi Kalau Sekedar Saya Kasih Lihat Bahwa Target Utang Pemerintah Tahun Depan Itu Target Utang Pemerintah Tahun Depan Itu Sekitar 5 98 Triliun Jadi Hampir 600 Triliun Tahun-tahun Sebelumnya Itu Tahun 2020 Itu Sampai Kita Berhutang 1200 Triliun Tahun Kemarin 800 Lebih 2021 Dan Tahun 2022 Itu Target Utang Kita Itu Di Atas 600 700 Lebih Jadi Apa Yang Dikatakan Tadi Bahwa Utang Kita Sudah Mencapai 700 Triliun Itu Karena Ini Tiga Tahun Ini Memang Kerjanya Negara Utang Nah Tapi Sekarang Ini Kan Kita Sudah Kembali Ke Undang Undang APBN Kita Bahwa Tidak Bisa Melebihi Lagi PDB 3% Jadi Kita Tidak Bisa Berhutang Lagi Lebih Dari PDB Kita Sekitar Target PDB Kita Itu Tahun 2023 Sudah Lebih Dari 20 Triliun Jadi Kita Bisa Berhutang Sampai 600 Triliun Jadi Itu Kalau Lewat Itu Kan Berarti Presiden Melanggar Undang Undang Jadi Itu Yang Tidak Bisa Dia Langgar Kalau Kalau Itu Dia Langgar Kan Presiden Bisa Di Impech Itu Lihat Itu Sebenarnya Anunya Kondisinya Ya Baik Pak Jadi Itu Ya Teman Teman Sekalian Bahwa Padasarnya Negara Menambah Utang Karena Ada Sesuatu Menambah Utang Dan Menaikan BBM Itu Ada Samput Kode Kita Kita Berharap Bersama Bahwa Pemerintah Ini Bisa Betul-betul Mengendalikan Kondisi Perekonomian Kita Dan Betul-betul Memprioritaskan Anggaran-anggaran Mungkin yang Lebih Bermanfaat Apatah lagi Banyak kemarin Isu-isu Terkait Di Di DPR Dengan Penganggaran-penganggaran Yang Saya Kira Belum Tidak Tepat Kurang Tepat Dan Saya Kira Itu Menjadi Problem Juga Bagi Kita Sekarang Dan Harapannya Kedepannya Pemerintah Mampu Bisa Mengendalikan Ekonomi Indonesia Sehingga Pertumbuhan Ekonomi Kedepan Lebih Stabil Lagi Dan Semua Jenis-jenis Bantuan Dan Jenis-jenis Subsidi Itu Bisa Diharapkan Untuk Tepat Sasaran Tidak Ada Lagi Yang Orang-orang Yang Mampu Didapat Subsidi Dan Belti Dan Semua Orang-orang Tidak Mampu Harus Dapatkan Itu Karena Lagi-lagi Itu adalah Kurang Pemerintah Dan Ya Itu Adalah Hak Dari Orang-orang Yang Kurang Mampu Seperti Itu Baik Pak Sebelum Mungkin Kita Closing Pada Hari Ini Mungkin Ada Statement Terkait Pembahasan Kita Pada Hari Ini Jadi Selaku Orang Ekonomi Kita Harus Selalu Optimis Bahwa Kondisi Apapun Kita Harus Selalu Optimis Bahwa Ekonomi Kita Harus Lebih Bagus Dari Tahun Kemarin Jadi Kita Selaku Orang Islam Selalu Harus Berpikir Seperti Itu Bahwa Kita Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin Apalagi Kondisi Ekonomi Kita Sudah Mulai Pandemi Corona Semakin Terkendali Kita Harus Optimis Bahwa Ekonomi Kita Kedepan Bisa Lebih Bagus Dari Tahun Ini Saya Pikir Itu Baik Pak Terima kasih Banyak Atas Waktunya Pada Hari Ini Karena Profin Juga Mempunyai Kesibukan Luar Biasa Di Walsana Tapi Masih Menyempatkan Datang Di Tempat Ini Untuk Berbagi Mengedukasi Kita Semua Terkait Masalah Ekonomi Indonesia Pada Saat Ini Dan Akan Datang Saya Kira Teman Teman Sekali Kita Bisa Petik Benang Merah Pada Hari Ini Bahwa Mana Kita Berkontribusi Bagaimana Kita Berkontribusi Untuk Memperbaiki Ekonomi Di Negara Kita Sendiri Karena Sebetulnya Kita Tidak Boleh Terlalu Berharap Banyak Pemerintah Artinya Kita Harus Memiliki Tadi Optimis Bahwa Ekonomi Negara Kita Ini Akan Tetap Stabil Dimulai Dari Mana Dimulai Dari Kita Dari Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Dari Kita Mempunyai Visi Misi Kedepan Dan Saya Kira Kita Tetap Produktif Dalam Hal Hal Yang Baik Saya Kira Seperti Itu Teman Teman Sekalian Dan Pemirsa Dimana Pemirsa Saya Rasa Hari Ini Sangat Menginspirasi Dan Sangat Mengedukasi Untuk Kita Semua Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang Tetap Produktif Dan Menjadi Orang-orang Yang Bermanfaat Bagi Dari Kita Sendiri Dan Bagi Masyarakat Apalagi Bangsa Dan Negara Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Atas Segala Kurangan Saya Adi Hakib Pamit Pendudiri Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Di Channel Youtube Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uni Sumakasar Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax